Halo semuanya kembali lagi di channel BMW Asra Yuskar kali ini kita berada di showroom serpong ya ini sales pointnya kita di sini ada tiga unit sih tapi kali ini kita yang mau kita bahas itu di tengah ini dulu yang BMW 320 e-sport ini warnanya platinum silver ini warnanya platinum silver kalau namanya platinum silver tapi kalau bisa dilihat langsung itu agak kemasan di kamera lagi ini agak sulit mungkin lihatnya kalau dilihat langsung mungkin lebih baik kita cek dulu kondisinya ya seperti biasa ini corona ringnya lagi mati nanti kita bisa nyalakan ini lampu kiri eh lampu kanan depannya ini masih utuh yang bagus mikanya masih bening semuanya bagus Oke lalu ini grillnya grillnya juga masih bagus ya utuh enggak ada yang patah chrome chromeannya juga masih bagus lalu logonya juga masih oke emblem ini masih bagus ya enggak ada yang kegerus enggak ada yang enggak ada tanda-tanda cokot juga Oke ini masih bagus lalu ini yang sebelah kirinya nah nih sebelah kiri seperti ini ini juga sama masih bening masih bagus semua mikanya enggak ada yang pecah aman ya sedikit kotor aja bisa dicuci bisa dibersihkan nanti lalu ini adalah kap mesinnya kita bisa cek dulu kondisinya panelnya enggak ada yang rekok ya semuanya rata garis bodinya juga masih tegas Hai enggak ada bekas ketok atau apapun jadi tulang ini masih bagus kayak ini catnya juga masih bagus lalu ini bumpernya seperti ini kondisi bumpernya ini juga masih bagus bumpernya ya Hai memang ada sedikit baret di sini ada sedikit baret di sini dan ini kotoran ini kotor aja ini bisa dibersihin sisanya masih bagus ya bawah-bawahnya ini juga masih bagus kolongnya masih bagus sekarang kita cek panel sebelah kiri nih panelnya seperti ini Oke ini vendor kiri depan pintu kiri depan lalu pintu kiri belakang dan vendor belakang sebelah kiri ini juga sekarang kita cek bannya nah ini bannya bannya masih tebal ya ini masih tebal pakai Michelang lalu ini pelaknya ada grepe sedikit di sini aja grepe saja sama ada di sini ada baret ya ini bukan grepe seni baret tapi sisanya masih bagus banget juga tebal Oke lalu ini emblemnya yang belum masih bagus enggak ada yang patah bersih juga dan kredit trimnya sport ya jadi spion ini warnanya hitam seperti ini hitam glossy ini hanya kotor aja lalu ini spionnya juga masih bagus enggak ada tanda-tanda kepentok ataupun keserempet gitu enggak ada ya lalu ini handle pintunya juga masih bagus dalamnya itu enggak ada yang baret dia udah comfort access sudah ada geriginya di sini dan dia hidup juga nih kita lagi buka sekarang kita cek dalemnya nah karena dia trimnya sport warnanya merah seperti ini ya ada list merahnya maksudnya ada list merahnya warnanya hitam ini juga jahitannya merah tapi joknya warna hitam dan bahannya ini sensatek sensatek itu terkenal kuat ya di tebel oke lalu ini door panelnya door trimnya ini masih bagus masih empuk semua ini juga sama masih empuk enggak ada yang lengket karet di dalam juga sama enggak ada yang lengket masih bagus lalu ini sebelah sini ada elektriknya elektrikalnya masih bagus ya masih jalan semua oke overall masih bagus kisi-kisi AC juga yang sebelah kiri sini enggak ada yang patah semuanya masih berfungsi sebelah sini juga masih bagus yang enggak ada yang patah soft opening juga masih bagus oke sekarang kita cek ke pintu belakang ini bagus ya enggak ada bekas kuku disini si bagus handle juga masih oke lalu ini joknya seperti ini si bagus ini jahitannya juga masih bagus enggak ada yang sobek lalu ini vendor trim panelnya masih bagus masih empuk ya ini empuk semua ini juga empuk karet di dalam sini juga masih bagus rom ini disini masih bagus kulitnya enggak ada yang lengket lalu nih kondisi band belakangnya ini band ini masih tebel ya masih bagus lalu kondisi pelaknya juga masih bagus ada sedikit grabers aja mungkin di sini ya Hai ini ada grabers di sini kita cek ya ini ada baretnya juga di sini sisanya hanya kotoran Hai Oke Hai lalu ini bagian belakangnya seperti ini Hai demikian lampunya juga masih bagus enggak ada yang pecah ini bumper belakangnya seperti ini Hai sih bagus ya Hai panel panelnya semuanya masih bagus Peter dicek langsung juga lalu ini bagasinya pernya agak sedikit lemah ya dia Hai dia nggak langsung ngangkat ke atas Hai Oke tapi kelengkapannya masih komplit ini sampai P3 kalian juga masih ada lalu disini kompartemen bawahnya juga masih bersih si rapi semua ini mobil mobil kerawat lalu ini segitiganya juga masih ada ya Sekarang kita tutup Hai sekarang mulai dari panel kanannya seperti ini ya Hai ini penuh seperti ini masih mulus semua lalu sekarang kita cek ban kanan belakangnya terlebih dahulu hai 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 velgnya juga masih velgnya masih bagus gara-garape scroll yang sebelah kanan ini velgnya lebih min daripada yang sebelah kiri lalu sekarang kita cek hai 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 bagian pintunya nih handle pintunya bagus ya enggak ada yang baret kesini itu masih enak bukanya Hai lalu ini nih order trim panelnya masih empuk semuanya list merahnya juga enggak ada yang baret garing cacat ya masih bagus semua Oke lalu jahitannya juga sama masih bagus semua kulitnya juga enggak ada yang lengket ataupun keras masih empuk semua karet-karet di belakang ini ada karetnya ada yang karetnya ini masih bagus juga lalu disini joknya masih bagus senceteknya memang kuat yang ini bekas pemakaian oke Hai sekarang kita cek Hai seperti biasa sebelum masuk ke pintu panel depannya kita cek dulu yang sebelah kanannya ini seperti ini ya bentuknya ini emblemnya masih bagus nggak ada yang patah ini bannya masih tebel sebelum juga bannya Michelang Hai ini kondisi peleknya enggak ada yang grepes garing baret hanya kotor aja ini kotoran Oke ini spion kanannya si bagus yang enggak ada bekas baret ataupun kepentok gitu nggak ada Hai ini handle pintunya udah comfort access juga deh hidup bukanya seperti ini enggak ada bekas baret juga di dalamnya ini cukup apik orangnya makanya sekarang kita buka pintunya diseperti ini Hai masih bagus ya kulitnya masih bagus enggak ada yang lengket jahitan juga masih bagus panel atas masih empuk tombol-tombolnya simbol-simbolnya masih utuh semua enggak ada yang lengket juga ini juga nggak lengket lalu tombol-tombol sebelah sini yang untuk lampu utama juga masih bagus senyala auto yang lainnya juga masih nyala bisa dites nanti lalu ini foglame depan foglame belakang ini masih nyala semua ya bagus dan nggak ada yang patah gading baret juga disini masih bagus Hai setirnya sudah M seperti ini karena di sudah LCI sport itu dapat setir M ya sedangkan di sport shadow yang di tahun 2019 enggak ada malah setirnya yang biasa tapi udah udah dapet padel shift jadi setir individual soalnya Oke sekarang kita masuk ke dalam mobilnya oke ini di dalam mobilnya ya ini speedometernya masih yang jarum karena dia belum yang improvement improvement itu ada di tahun 2018 atau 7 2017 akhir tuh ada juga lalu ini panel AC nya kisih AC ini lebih bagus segering patah fungsi berfungsi semua ini juga sama berfungsi juga sama sebetulnya semuanya solid ya ini masih empuk tombol-tombolnya masih empuk semua nice juga sama sekarang kita coba nyalain tombol start rate di sini oke audio juga masih bagus no fold ini fitur autonya masih hidup ya ini tuh untuk nyalainnya bisa tekan yang ini matikan dengan yang ini nyalain yang ini kalau dalam mode auto dia bakal menyesuaikan otomatis tinggal intensitasnya seberapa sering nih suhunya kanan kiri udah dual-zone juga bagus masih oke tombol-tombolnya ini masih bagus ya enggak ada yang hilang gitu itu simpulnya nggak ada ya toh sensitif juga masih hidup bisa kelihatannya di atas itu dia masih hidup oke lalu sekarang kita cek konsol tengahnya seperti ini ini iDrive nya udah ada touchpadnya disini tombol-tombolnya masih bagus semuanya ya lalu putaran juga masih enak masih ada rasanya lalu ini tuas transmisinya ini masih hidup semua kalau disini masukin R D pindah ke manual lalu netral tuh semuanya masih hidup ini tombol untuk sport Eco Pro dan comfortnya pokoknya untuk mode-modenya di disini semua nanti bisa ter-display disini kalau sport plus dia mematikan traction kontrolnya sebetulnya itu bukan mematikan hanya membatasi jadi tidak full kalau di comfort dan sport ya semuanya full Hai Oke ini kilometernya yang ini 20.000 ya 20.000an 20.468 Sekarang kita cek kondisi mobilnya ya Oh jadi dia pakai sensor parkir jadi komisil tadi masuk ke R seperti ini dia ada sensor parkir tapi belum ada kamera mundurnya kita cek kondisi mobilnya ya vehicle information vehicle status kita cek dulu flat tire monitornya masih hijau masih bagus semua engine oil level juga hijau lalu service requirement nya oke semua masih nggak ada yang perlu di service jadi tinggal pakai cek kontrol juga kita cek sensor-sensornya pun no volts jadi semua fungsi mulai dari lampu airbag segala macam ini nggak ada yang bermasalah Oke sekarang kita coba nyalain semua lampu-lampunya nah ini nyala ya warnanya ember kalau malam lebih kelihatan lagi ini karena siang saya nyalakan semua lampunya lampu utama lampu foglame depan foglame belakang kita tekan juga hazardnya ini juga masih kedap-kedip ya masih bagus ini tombol untuk buka tutup kunci Oke lalu kita buka juga kapasinya Hai tuh kita cek sekarang kita keluar Hai ini seperti ini ya Hai lampu sennya yang sebelah kanan ini di spion nyala ya ini nyala lalu lampu depannya juga nyala corona ringnya nyala lampu sennya juga nyala lampu foglame nyala yang sebelah kanan yang sebelah kiri juga nyala ya nyala semua kita atur exposure sedikit nah ini nyala ya ini nyala semua nyala semua lampu-lampu nyala semua yang depan termasuk spion sekarang kita cek yang belakangnya ini lampu sennya nyala foglame juga nyala kanan kiri foglame nyala semua ya Oke sekarang kita cek bagian kap mesinnya enggak engin b-nya Hai oke ini engine b-nya seperti ini rapih ya tertutup cover enggak ada yang patah juga covernya lalu mesinnya juga kering ya bisa dilihat dikering Hai dikering semua enggak ada yang remdes atau semacamnya bisa dicek juga di bengkel kita di ini kalau betulnya kita bersebelahan dengan satu gedung juga dengan BMW Astra ya BMW Astra yang cabang serpong ada tempat servisnya juga jadi bisa langsung dicek di sini tinggal masukin kuncinya ke Hai alatnya yang ada dia di service asizer kita oke Hai kek kira-kira seperti itu untuk BMW 320 e-sport 2016 ini ini warnanya platinum silver sekali lagi saya ingatkan namanya warna platinum silver jika Anda berminat bisa main ke cabang serpong tapi memang ke saat kondisi Corona seperti ini ada baiknya hubungi sales kami nanti kami bisa bawakan unitnya ke rumah Anda rumah Anda kontak salesnya ada di deskripsi di bawah ya untuk yang berada di serpong tinggal kontak yang berada di serpong Jakarta ada ada di Sunter lalu ada di Surabaya juga namun pada dasarnya kita bisa kirim kemana aja oke demikian terima kasih sudah menonton BMW Astra Yuskar brings you peace of mind selamat menikmati selamat menikmati